Intro Ayo nyara bun and welcome back to my channel Duh kayaknya di video kali ini Aku pengen rehat sebentar Dari novel-novel Yang bergenre berat Seperti misteri, horror, thriller Gitu ya Karena sebetulnya Sejujurnya otak aku tuh Lagi butuh penyegaran Jadi mari kita refresh dengan bacaan yang ringan-ringan Nah di video kali ini Aku akan bahas salah satu Novel yang cukup ringan Tapi juga heartwarming Dan sangat menyentuh Nah novel ini Merupakan karya dari penulis Korea Bernama Son Wonpyeong Dengan judul Almond Nah awalnya aku itu cukup skeptis Dan belum tertarik Untuk membaca novel ini Kenapa? Karena aku mengira Kalau novel ini Itu adalah novel teen fiction Dimana rata-rata novel teen fiction itu Ya premis ceritanya gitu-gitu aja Terus alurnya mudah ditebak Serta sebenarnya Novel teen fiction itu sudah Tidak cukup relate Dengan usia aku sekarang Belum lagi Novel Almond ini Dari segi cover Menurut aku Menurut aku Seperti tipikal-tipikal cover Novel teen fiction pada umumnya Jadi ya meskipun Aku sudah sering melihat novel ini Berseliweran di mana-mana Ya aku belum memiliki ketertarikan Untuk membacanya Sampai akhirnya Pepatah tentang Don't judge the book by its cover Itu memang nyata adanya Karena ternyata Novel ini sama sekali Bukan novel teen fiction Nah kalau teman-teman penasaran Gimana sinopsis cerita Dari novel ini Dan review dari aku gimana Stay tune terus Sampai akhir And without any further ado Langsung aja kita ke reviewnya Basically novel ini itu Menceritakan tentang Seorang anak bernama Yunje yang memiliki Kelainan pada otaknya Kelainan tersebut Berupa ukuran amigdalanya Yang kecil Dan bentuknya Menyerupai Almond Akibat dari Kelainan tersebut Yunje ini Memiliki keterbatasan Dalam menerjemahkan Ekspresi dan emosi Terhadap lawan bicaranya Selain itu Kelainan yang dimilikinya Juga membuat Yunje Dianggap sebagai Orang yang aneh Ya karena Yunje ini tidak bisa Memberikan reaksi apapun Ketika ada hal yang Menyenangkan Maupun menyedihkan Ekspresi Yunje ini Ya tetap datar Karena lagi-lagi Dia merasa kebingungan Dan tidak tahu Harus memberikan Reaksi atau respon Seperti apa Bahkan Yunje juga tidak bisa Merasakan yang namanya Rasa takut Menurut aku Setelah baca novel ini Seperti membaca Dairi seseorang Dimana rasanya itu Kayak ngalir gitu aja Bahasanya pun ringan Tapi yang bikin aku Salut lagi disini Adalah Bagaimana penulis itu Bisa Membangun Tulisan yang ringan Tulisan yang sederhana Menjadi Seakan-akan memiliki nyawa Dan terasa sangat jujur Dan karena novel ini Menggunakan sudut pandang Orang pertama Yaitu Yunje Jadinya Apa yang dirasakan Oleh Yunje Itu juga bisa Dirasakan secara Intens oleh Pembaca Bagaimana Kebingungan Yunje Dengan apa yang harus Diungkapkan Bagaimana caranya Untuk menunjukkan Ekspresi Maupun Emosi Dan respon Yang sesuai dengan Situasi dan keadaan Belum lagi Bagaimana Stucknya seorang Yunje Dan susahnya dia Untuk menghafal Pelajaran-pelajaran Ekspresi Yang diberikan oleh ibunya Jadi disini Kita tuh benar-benar Bisa mengetahui Gimana sih Strugglenya Seorang Yunje Untuk memahami Itu semua Alur ceritanya pun Juga terbilang Cukup cepat Dan to the point Jadi rasanya Ketika baca itu Kayak cepat banget Karena selain Alur ceritanya Yang tidak bertele-tele Setiap bab di novel ini Juga tidak berisi Narasi yang terlalu panjang Jadi ini tuh semacam Page turner sih Buat aku Kemudian Selain menghibur Novel ini juga Memberikan pengetahuan Kepada pembaca Tentang Penyakit Alekstimia Walaupun memang Tidak sedetail itu Kemudian Banyak juga Nilai-nilai kehidupan Yang bisa kita ambil Dari novel ini Nah part favorit aku Di novel ini Itu pada Bagian Kisahnya Yunje Dan juga Gon Aduh Itu sih Menurut aku Sangat amat Menyentuh Bahkan ketika Baca novel ini Aku tuh sampai Berkaca-kaca Loh guys Lalu Untuk Kekurangannya Kalau menurut Aku sih Mungkin karena Novel ini Jalan ceritanya Sangat To the point Dan cukup Singkat ya Jadinya ada Beberapa karakter Yang memang Tidak begitu Diketahui Bagaimana Perkembangannya Kemudian Mungkin ada Beberapa Detail-detail Yang bisa Sedikit Ditambahkan Dan Dikembangkan Lagi Salah Satunya Di kisah Yang menceritakan Tentang Ayahnya Yunje Itu Kalau dari aku Pribadi Bisa Ditambah Lagi Bisa Dikembangkan Lagi Detail-detailnya Supaya Pembaca Itu bisa Makin Paham Dengan Latar belakang Keluarga Yunje Tapi Overall Aku suka Banget Dengan novel ini Dan aku Kasih rate 4 dari 5 bintang Menurut aku Novel ini Cocok banget Untuk teman-teman Yang lagi Butuh Selingan Untuk Refresh Otak Atau mungkin Juga Untuk teman-teman Pemula Yang pengen Meningkatkan Level Bacaannya So I think That's all For today's Video Semoga Teman-teman Enjoy Dan Kalau teman-teman Suka Video seperti ini Bisa Klik Like Dan Subscribe Juga Buat yang Belum Subscribe Nyalain Loncang Notifikas Supaya Teman-teman Gak Ketinggalan Video Baru Dari aku Dan Kalau teman-teman Ada request Atau teman-teman Ingin berdiskusi Bisa langsung Di kolom komen Kita diskusi bareng Oke So Sampai jumpa Di video-video aku Selanjutnya Annyeong